Intro Hurrah 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 Kenapa saya lebih prok Rusia? Karena emang udah sebel aja gitu melihat kelakuan Amerika gitu kan Lebih ke Amerikanya sih Kayak kesel kepada Amerika Jadinya lebih prok Rusia gitu Kalau seksi kayak lebih Ngedukung sih karena Jepang Logis aja sih menurut saya sih Dia tuh nyerang cuma buat nyelindungi diri gitu Negara-negara barat yang lain Bicotin saksi seolah-olah Ukraina bener-bener dijalankan Satria adalah satu dari Sekian banyak orang Indonesia Yang terang-terangan mendukung Rusia Dalam invasinya ke Ukraina Di media sosial Studi analisis digital memang mendapati Kalau mayoritas netizen Indonesia Condong mendukung Rusia Di TikTok dan Twitter misalnya Presiden Putin lebih banyak dibicarakan Ketimbang Presiden Zelensky Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang diduga jadi penyebabnya Pertama, sikap anti Amerika dan anti barat yang kuat Di masyarakat Indonesia Studi menunjukkan Kalau hanya 42 persen orang Indonesia Yang berpandangan baik Soal AS Dan ini jadi yang terendah Dari enam negara Asia Pasifik lain Yang ikut disurvey Gak cuma itu, tingginya kekaguman publik Indonesia Pada sosok Vladimir Putin Dinilai mencerminkan budaya politik Indonesia Yang akrab dengan citra pemimpin kuat dan tegas di masa lalu Sehingga sosok seperti Putin Cenderung lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Dan saya kira itu mungkin juga bicara ke budaya politik di Indonesia Di mana orang yang pemimpin laki-laki yang dianggap agak macho Yang menunjukkan kemaskulinitas Yang tidak mau memikirkan soul demokrasi dan ham segala itu Yang dianggap tegas sampai brutal Banyak yang sebenarnya tertarik dengan sosok seperti itu di Indonesia Mengingatkan sejarah Indonesia sendiri Di bawah sistem otoriter, OD baru Sosok yang agak militaristis di politik Indonesia juga cukup populer Bahwa pemimpin yang otokratis Yang tidak mau memikirkan pendapat yang lain Tapi punya visi dan akan notok untuk melakukannya Itu yang dihormati dan menghargai Hal yang tak kalah penting adalah Soal propaganda publik pro-Rusia yang kian meluas Rusia gencar menyebarkan perspektif pro-Rusia yang relatif mudah dianut Terlebih ada masalah literasi digital yang rendah Banyak orang Indonesia baru sekarang ini perhatikan politik di sana Jadi sumber informasinya akan sangat mempengaruhi persepsinya terhadap konflik Dan saya melihat beberapa kawan lain dosen dan alih akademik di Indonesia sendiri Sudah menyampaikan bahwa sumber informasi yang ada hubungan dengan misalnya negara Rusia sendiri RT News, Sputnik dan sebagainya itu sangat berpengaruh dan sangat dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia Juga lewat telegram, channel dan sebagainya Dan sebagainya itu mungkin di tengah antara berita dan apa yang bisa dikatakan propaganda negara Terima kasih telah menonton!